Intro Hai Beginners, balik lagi sama saya Michelle di acara BCL, Bogasari Citarasa Legendaris. Di sini kita akan membahas mengenai kuliner legendaris Bogasari yang sudah terkenal selama beberapa dekade. Nah kali ini saya lagi ada di tempat bakpao yang terkenal lembut dan enak. Ikutin saya yuk! Intro Nah Beginners, kali ini saya sudah bareng sama owner dari Bakpao B8 dengan Pak Hendry. Halo Michelle. Apa kabar Pak? Baik Michelle, terima kasih juga sudah mengunjungi toko saya Michelle. Ya sebelumnya terima kasih juga ya Pak, sudah mengizinkan kita berkunjung ke sini untuk cerita-cerita soal bakpao B8 ini. Nah Beginners, bakpao B8 ini merupakan salah satu member BMC yang legendaris juga loh. BMC adalah Bogasari Mitrakat, sebuah membership yang dirancang khusus untuk UMKM yang menggunakan terigu bogasari minimal 25 kg per bulan. Nah Pak, boleh nggak sih sedikit cerita mengenai sejarah terbentuknya bakpao B8 ini Pak? Dari sejak tahun 1975 Michelle. Papaku itu dulu yang buat Bakpao, lalu bermula dari gerobak Michelle. Dari gerobak ada yang dari dorongan Bakpao, hingga menjadi 50-60 gerobak lah. Balik lagi menjadi tiga-tiga gerobak Michelle gitu. Menjadi sedikit sekali waktu itu, karena depan bioskop, bioskopnya pada kemo, udah tidak cocok dengan konsep jualan bakpao ini. Jadi saya bilang, harus dengan cara gimana ini ya penjualannya. Saya itu pergi ke suatu supermarket di depan kasir itu banyak tuh food court-food court pada jualan makanan. Saya coba deh berjualan di sini, di supermarket ini. Jadi namun konsep supermarket ini ketika itu kalah bersaing dengan konsep hypermarket. Jadi berguburan lah supermarket-supermarket ini. Jadi cuma mereka langsung nggak tutup, pas sekaligus. Terus belet itu nggak, dulu saya nih rumah kan di sini kan. Bukan konsep begini nih, masih rumah jadi kayak orang dateng duduknya di sofa. Lalu ingin dihangatkan di dapurnya mamaku. Kita juga nggak menyangka, sering waktu kok semakin banyak yang dateng gitu kan. Ya jadilah seperti ini nih, konsepnya di toko seperti ini sih gitu loh. Nah kok, kalau boleh tahu sekarang ini udah ada berapa cabang ya kok? Oh, saat ini ada lima toko ya. Berarti satu yang di sini, yang di Dutamas. Dua di Greenville. Tiga di Ruko Elang Laut Pig. Empat di Puri Indamol. Lima di Pig Gua. Belakangnya pancoran yang Pig. Saya boleh tahu nggak sih, apa sih rahasia Pau yang enak dan lembut? Rahasianya untuk ngikutin selera customer itu yang seperti saat ini itu adalah pasti teknik pembuatan. Tapi harus disupport juga dengan terigu, Michelle. Terigunya itu juga yang harus yang berkualitas dan konsisten. Saya ingin mengucapkan terima kasih sama Muga Sari. Karena kan dari tahun papaku dulu kan 1975. Ya dulu hanya beberapa varian terigu. Saat ini juga ada terigu yang namanya tuh CKE Pau. Cakra kembar emas Pau. Nah ada nggak sih, Koh, momen yang paling berkesan untuk Koh Koh? Dari oma-oma bilang, Cucuku yang paling kecil. Susah makan, tapi kalau dibeliin Bapau kamu. Makannya lahapnya bukan main. Dia bilang, bisa dibawa Bapau. Yang paling berkesan itu sih, Michelle. Nah Pak, dari pertama berdiri nih Pak, ada nggak sih Pak inovasi yang udah pernah dibuat? Ada dari dua varian, saat ini jadi 14 varian rasa. Jadi beragam ya Pak? Ya, kalau itu-itu aja menunya kan bisa bosen sih ya. Ini kita inovasi-inovasi varian rasanya itu sih. Boleh nggak Pak, saya lihat proses pembuatan Bapau B8? Boleh. Ayo kita ke rapur. Yuk Pak. Nah bikiners, sekarang saya mau cobain nih Bapau-nya. Wah, isiannya banyak banget ya Pak. Pak, saya cobain ya. Silahkan, silahkan Michelle. Gimana rasanya Michelle? Pawnya lembut, empuk, isiannya juga banyak. Dan biasanya kalau saya makan Bapau tuh nempel-nempel di gigi gitu Pak. Nah yang ini kulitnya nggak nempel ya Pak di gigi. Terus nggak bikin seret ya Pak? Ya, itu kelebihannya sih Michelle. Kita itu nggak pakai pemutih dan pengawet Michelle. Nah bikiners, kalian harus banget sih cobain Bapau B8 ini. Makasih ya Pak atas waktunya. Makasih. Aku mau bungkus deh buat di rumah. Aku lanjut makan ya Pak. Ya. Ya. Nah buat bikiners, kalau kalian punya usaha dan ingin mendapatkan berbagai keuntungan, jangan lupa bergabung ke BMC. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja ke website bogasari.com. Mau lihat kuliner legendaris lainnya? Tungguin saya di episode selanjutnya ya. Dan jangan lupa juga ditonton video rekupnya. Bye. 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 Terima kasih.